Kayak sepatu ini cuy, sedikit-sedikit tuh kelihatan bagian liningnya yang sangat berwarna-warni ini Sik, udah tukang bakso, taktok taktok bos Yang ini kita lihat syuting awan dulu, kurung nggak? Oh no, eh kan gue nih Biasanya jam jam ini ini bakso, ini aku syuting jam setengah limau, sore Beda monto lewat, kemarin ini bisa kong jagung, jagung, bisa ngono Halo semuanya, balik lagi dengan saya Riva Risman di video kali ini Enak ya, jadi di video kali ini seperti yang sudah ada di judulnya Jadi saya punya beberapa sepatu yang kolaborasi, tapi tidak banyak Tapi dari sepatu-sepatu itu, ada beberapa yang itu kalau menurut saya pribadi ya Yaitu, cocok banget kalau untuk dibuat delibiter, selama nggak sayang ya Oke, langsung saja yang pertama Ini dia, yaitu Patrobas yang kolaborasi dengan Floridina Sepatu ini sebenarnya tidak punya nilai, apa ya bukan nilai, tapi tidak punya harga retail Karena teman-teman tau semuanya, sepatu ini bukan untuk diperjual belikan, tapi sepatu ini full untuk giveaway Mengapa kok ini saya katakan sepatu yang pas banget dibuat untuk delibiter Ya teman-teman pasti tau lah yang punya Patrobas Dimana Patrobas adalah salah satu brand lokal yang paling nyaman banget untuk dibuat Apa ya, delibiter dan sepatunya itu emang bener-bener enak banget coy Apa ya, insulnya itu empuk parah Terima kasih tambah lagi ini yang dipakai siluetnya adalah siluet yang Patrobas yang equip Dimana sudah menggunakan insul yang namanya adalah Patrofoam tech Insul terbaru yang hanya ada di Patrobas yang equip ya Dan kemudian untuk colorwaynya disini apa ya, menurut saya unik aja gitu ya Sepatu ini sebenarnya kalau diketakan punya harga resell, enggak kok sepatu ini harga resellnya juga biasa-biasa aja ya Karena mungkin ini kolaborasinya bukan sebuah brand dengan apa ya, bukan dengan sebuah brand yang Apa ya, yang berkecimpung di dunia fashion tapi ini lebih ke minuman Tapi kalau menurut saya ini merupakan salah satu sepatu kolaborasi yang pas banget kalau misalkan dibuat untuk delibiter ya Enak banget dipakainya, teman-teman ada nggak yang punya disini sepatu ini? Berikutnya ini dia yang kedua yaitu kolaborasi antara Dead Squad dengan BIS Dan ya mungkin teman-teman tahu yang punya BIS di rumah bahwa BIS itu insulnya itu bener-bener kece parah cuy, bener-bener empuk parah Ya meskipun disini untuk sepatu yang kolaborasi dengan Dead Squad ini Full dominant material upper-nya ini menggunakan bahan sweat Yang menjadikan sepatu ini agak sedikit lebih berat daripada sepatu yang jelas menggunakan bahan upper canvas Dan kemudian tambah lagi dengan bagian voxing dan kemudian outsole ini yang tebel banget jadi sepatu ini makin agak berat dikit lah ya Tapi ini insulnya bener-bener nyaman parah cuy Asli ini nyaman-nyaman parah ya Karena untuk insul dari BIS ini mereka sudah yang cushion insul jadi bener-bener empuk parah cuy Mungkin teman-teman disini yang punya BIS bisa berkomentar bener nggak apa yang saya sampaikan bahwa BIS merupakan salah satu ya bukan satu-satunya ya Salah satu brand yang punya insul itu bener-bener empuk parah dan enak banget dipakai Jadi bener-bener ketika dipakai itu langsung mak... Begitu enak gitu ya Tapi sayangnya disini ya meskipun sepatu ini usianya masih belum 1 tahun ya Tapi mungkin ini karena kesalahan perawatan saya atau gimana saya nggak tahu ya Tapi disini teman-teman bisa lihat mungkin dari atas atau mungkin lebih nanti saya detailkan Ini untuk bekas-bekas lemnya kan memang ada beberapa bekas lem yang masih blepoten lah di bagian per sebelah kanan maupun per sebelah kiri dan ini udah yellowing aja cuy Padahal ini adalah salah satu biter saya di beberapa waktu yang lalu tapi ketika ini sudah mulai kuning-kuning seperti ini ya Jadi kelihatan nggak asik gitu ya Dan sepatu ini kalau nggak salah sampai saat ini dia masih punya harga resell alias bisa dicuanin ya Saya kurang tahu sih harga resellnya untuk sepatu ini berapa Mungkin teman-teman yang tahu bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah Berikutnya yaitu yang ketiga Yaitu kolaborasi antara Seeds Footwear dengan Hansa Plus Jadi begini ini merupakan salah satu sepatu yang paling sering banget saya pakai Karena yang pertama konsepnya sih saya suka banget ketika ini loh Yang paling saya demen apa ya Nampol banget di saya gitu kena banget di saya itu yaitu velcro nya disini Meskipun saya adalah tipikal orang yang kurang begitu demen sebenarnya dengan sepatu yang konsepnya velcro Tapi disini ketika ada melihat ini cuy velcro nya ini kan gambarnya ini kan apa ya bentuknya Bentukan saplas gitu jadi saya berasa unik aja gitu Disini yang saya sayangkan banget kemarin ada beberapa respon dari teman-teman semuanya Bukan teman-teman semuanya teman-teman yang sempat nge DM saya bahwa ini kan ini punya saya ini adalah rilisan yang pertama Jadi mereka kalau nggak salah merilis dua kali di rilisan yang pertama Kemudian karena permintaan membludek atau bagaimana saya kurang tahu kemudian mereka meristok lagi Tapi katanya ya katanya mohon maaf buat teman-teman disini yang mungkin punya di rilisan kedua Mungkin saya minta informasinya Katanya di rilisan yang kedua itu untuk quality control nya itu kurang banget Tapi punya saya ini, ini adalah rilisan yang pertama Ini menurut saya nice sampai sekarang tidak ada lem-lem yang apa ya yang belepotan Dan kemudian ini masih aman banget untuk warnanya Ya sayang banget sih kotor ya Gimana lagi ini adalah salah satu sepatu yang paling sering banget saya pakai cuy Cuma sayangnya disini cuma ini saja ya Ini untuk heel pad nya udah mulai ngelupas ini ya karena kembali lagi masalah kebiasaan ya Hampir rata-rata semua sama lah dengan saya itu kalau melepas sepatu biasanya di injek gini ya Karena ini keseringan di injek jadinya ini ngelepas untuk bagian heel pad nya ya seperti ini Oke ini dia yaitu yang ini anget masih sangat anget banget bahkan panas mungkin ya Ini baru saja rilis yaitu kolaborasi antara star cross dengan Saint Berkeley Dimana ya teman-teman ketika nonton video ini udah jelas mungkin disitu saya sampaikan bahwa ini akan menjadi salah satu daily beater saya Ya memang bener ini udah beberapa kali saya pakai ya mungkin teman-teman disini melihat bagaimana kotornya sepatu ini Bang gak sayang bang sepatunya kan warna putih Kalau menurut saya ya berbicu ya Sepatu itu ya memang hakikatnya untuk dipakai Meskipun sepatu ini untuk insonya itu nggak begitu empuk ya Ya tapi saya adalah salah satu orang yang sepatu daily beaternya ya itu adalah fans old school Dan ketika saya pakai sepatu ini rasanya itu bener-bener sama persis Di bagian lainnya yang saya suka banget cuy Mungkin ada teman-teman kemarin seperti saya baca komen Itu fungsinya lining dan bagian dalam dibuat berwarna-warni itu buat apa kan nggak kelihatan gitu ya Kalau menurut saya sih saya lebih demen seperti ini Kenapa ketika kita pakai kemudian sedikit nyempil-nyempil kelihatan dari atas itu ada lining berwarna-warni Apalagi ini kan warna putih Kalau lagi kita putih kemudian ada sedikit nyempil warna-warni di bagian liningnya itu apa ya Jadi asik gitu loh ya Nah ngomongin sepatu yang biasanya teman-teman pakai untuk tempur Teman-teman yang biasa dipakai untuk daily beater Pasti sepatunya itu adalah sepatu yang pasti akan cepat kotor Ya gimana mau nggak kotor daily beater dipakai tiap hari Nah disini saya mau memberikan solusi buat teman-teman semuanya Yaitu saya punya produk yang namanya adalah Spotless Nah disini saya punya beberapa ya Ini saya singkirkan dulu ya teman-teman semuanya ya Oke jadi disini saya mau ngenalin ke teman-teman semuanya Yaitu brand atau produk yang memang fokus pada perawatan sepatu atau bahan-bahan kulit Yaitu namanya adalah ini yaitu Spotless Yaitu pertama adalah Premium Kit Package Nanti saya jelaskan juga Dan kemudian disini mereka juga ada Sutri Kemudian disini ada Perfume atau Parfum untuk sepatu Dan disini ada Lotion untuk Leather Jadi perawatan sepatu-sepatu kulit atau aksesoris kulit Dan kemudian disini ada Brush Yang disini fungsinya adalah untuk bagian Outsole dan bagian Midsole Oke kita buka satu persatu dulu Yang pertama adalah ini Ini yang kita dapatkan Ini yang pertama ada Premium Brush Disini ada tulisannya jelas Premium Brush Spotless Di sini yang dipakai ini kalau tidak salah ini menggunakan bulu kuda Yang memang bener apa ya Pas banget dan sangat bisa merawat upper yang istilahnya jelas sensitif Misalkan Sweat kemudian Smash Eh Smash kok Smash ya Smash dan yang lainnya ya Berikutnya yang kita dapatkan ini ada Oh ini adalah Lab Microfiber Clothes Dan yang ketiga ini jelas pasti cleanernya Nah ini dia cleanernya Spotless Multi Purpose Cleaner Infinity Spotless Kemudian yang kedua ini ada Sutri Dimana Sutri ini fungsinya adalah untuk menjaga bentuk sepatu dan memudahkan saat teman-teman mencuci sepatu Kemudian berikutnya ini ada parfum sepatu ini Namanya adalah Lemon Mint Berarti baunya bau lemon dan bau mint Wih sini seger banget coy Yang keempat ini adalah Multi Purpose Leather Lotion Ini adalah untuk menjaga sepatu atau aksesoris tas misalkan gelang yang berbahan dasar kulit Oke rasanya nggak pas gitu ya Kalau misalkan ya saya tidak membersihkan sepatu-sepatu Delibiter ini Supaya siap untuk dipakai di berikut-berikutnya Ya jadi ya tinggal pakai aja lah Ketika bersih kan enak ya kan Dilihatnya cakep Singgaweng ganteng Sepatunya cakep Kan mantep Oke Oke jadi disini yang mau saya bersihkan adalah ini Bukan sepatu yang Delibiter Karena itu adalah jatahnya untuk minggu besok Ya ini yang udah ketika saya melihat Aduh sayang banget jadi sepatunya ini Di bagian midsole-nya ini Udah jamuran semua Baik pair yang sebelah kiri Maupun yang ini pair sebelah kanan Ini sudah jamuran semuanya cuy Nah ini sayang banget kan Sepatu ini kan punya Resell value tinggi Dan kemudian ini Apa ya Value dari kolaborasi ini juga Tinggi banget kalau menurut saya Jadi sayang ini mau saya bersihkan Ini jamuran Saya mau coba bersihkan pakai produknya dari Spotless Saya coba pakai ini Karena katanya sih ya Yang saya baca-baca itu Produk ini Untuk yang Spotless ini Yang succuliner-nya ini Ini bisa dipakai untuk bahan apapun Dan aman untuk warna Ya teman-teman tau lah Disini warna untuk sepatu yang Patropas El Clasico ini Lumayan sangat menarik Karena terlebih lagi disini ada Corak batiknya Jadi ini katanya sih aman Tapi nanti kita coba Oke disini yang saya sediakan seperti biasa Disini ini ada air Nanti untuk Yang bagian bersih Dan disini Kecil banget disini Untuk yang bagian kotornya Dan untuk microfiber disini Yang saya pakai Masih dari produknya Dari Spotless ini Dan untuk sikatnya sendiri Ini yang standard brush Untuk bagian sole Ini saya pakai yang produknya Spotless Dan untuk yang bagian upper-nya Ini saya menggunakan premium brush Dari Spotless Ini dari bulu kuda asli coy Oke ini baru satu kali Harus sebenarnya beberapa kali ya Karena kita lawannya ini jamur Bukan kotoran Kalau kotoran sekali aja Udah pasti beres Udah pasti Bersih lah Tapi disini udah lumayan banget Ini mungkin sekitar Berapa persen ya Bersihnya ya mungkin Ya sekitar 70% Nah tinggal 30% lagi Masih ada detail-detail dikit disini Ini masih ada sedikit putih-putih jamurnya Jadi harus diulang dua kali Ini bakalan jadi bersih total 100% Jadi disini mau Saya lanjutkan untuk pembersihannya Masih tetap pakai Spotless Dan ini benar-benar manjur banget cuy 150 ribu rupiah Tapi ini benar-benar manjur banget sih Untuk membersihkan sepatu Cepet banget Kotoran Ini aja jamur satu kali sikat Udah mau bersih banget cuy Mantep Spotless She's so bad she should probably get a rest for ya Blowing smoke out the window, baby Drinking champagne, oh, like we're celebrating And I don't even care though We about to level up like Nintendo Sippin' soda in my ride Baik segitu Baik segitu dulu untuk video kali ini Jadi buat teman-teman semuanya Nih Saya rekomendasikan banget Yaitu Spotless Untuk teman kalian Dalam merawat Sepatu Aksesoris kulit Atau tas kulit Atau sepatu kulit Kalian yang bener-bener kalian sayangi Ini ada paket premium kit Harganya murah banget 150 ribu rupiah Eh bukan murah sih Terjangkau Dan kemudian di sini ada perawatan sepatu Yaitu ada Sutri Dan kemudian di sini ada parfum sepatu Dan di sini ada lotion sepatu untuk kulit Ya kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya Untuk link pembelian dari Spotless Instagram Spotless Dan lain-lain yang Spotless Kalau kalian kepo Langsung ngejar Cek di kolom deskripsi di bawah Segitu dulu untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton Apapun merknya Apapun brandnya Selalu dukung Bangga dan pakai brand lokal Karena lokal istimewa Saya Norif Arisman Terima kasih telah menonton Stay positive And you're the BB Brack See you next time